Intro Baik, saat ini ada banyak inovasi atau masukan terkait dengan penanggungan COVID-19 Seperti dari DPR ada jamu khusus COVID-19 Kemudian dari Satgas juga merekomendasikan obat-obatan COVID-19 Dan dalam waktu beberapa hari kemarin itu muncul dari kementan terkait dengan kalung anti-COVID Yang berisikan eukaliptus Nah menangkapi itu saya secara pribadi bahwasannya karena kita berhadapan dengan musuh yang tak kasat mata Ya artinya virus corona yang semakin hari semakin meningkat jumlah kasusnya Dan juga angka kematiannya dan seluruh negara mempunyai potensi terkena wabah ini Saya pikir kita harus sangat hati-hati sekali untuk menerapkan ataupun mencari obat untuk coronavirus ini Atau COVID-19 ini Karena ini kita berurusan dengan masyarakat yang terkena wabah Walaupun belum ada yang berani mengklaim efektivitas atau obat-obatan lini 1 yang menjadi obat primer COVID-19 Ataupun terkait dengan pencegahan utama COVID-19 Ya saya pikir itu semua tetap harus dibuktikan Seperti misalnya eukaliptus yang akan dikeluarkan kementan terkait dengan antivirus ya Silahkan dikeluarkan penelitian-penelitiannya yang menyatakan bahwa ini memang benar-benar bisa menghindar atau menolak virus Namun kata kuncinya ya ini tidak bisa menjadikan serta meta pengganti APD untuk dokter Perlindungan utama untuk tenaga medis wajib mutlak harus digunakan Karena hari ini terakhir saya dengar teman sejawat kami Teman-teman dari dua teman-teman kami dari FKUNER PPDS yang sedang mengambil residensi sudah meninggal dunia Yang terakhir adalah dokter residensi anak yang meninggal dunia Jadi itu juga merupakan harus kehati-hatian kita untuk benar-benar bisa mengeluarkan statement-statement terkait dengan antivirus corona Namun secara umum agar kita tidak tertular virus corona Tidak terkena penyakit COVID-19 Yang harus kita lakukan Yang pertama selalu menggunakan masker ketika keluar rumah Yang kedua jangan lupa selalu mencuci tangan dimanapun berada Yang ketiga berperilaku hidup bersih dan sehat agar daya tahan tubuh kita kuat Yang keempat selalu menjaga jarak Karena kita belum tahu teman, saudara, atau kerabat kita ini sudah reaktif dari rapidnya atau positif COVID-19 Jadi lebih aman kita tetap menjaga jarak Hindari keramaian, ikuti aturan-aturan pencegahan secara umum Tanyakan kepada kita Apa kita sudah melakukan dan bergotong royong Untuk bersama-sama mencegah penularan COVID-19 Mungkin itu saja tanggapan dari saya secara umum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh